Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Eksemuhajum Kelana Kali ini kita akan membahas tentang 3 penemuan luar angkasa yang menghentangkan dunia Jadi apa aja itu? Mari kita lihat Oke, yang pertama adalah ditemukannya sebuah kalung manik berusia 5300 tahun Gila, kebayang tuh Jadi, sebuah kalung manik berusia 5300 tahun ditemukan di sebuah makam Mesir Jadi, di makam Mesir tuh ditemukan kalung manik Nah, gitulah Jadi, di dalam kalung manik itu terdapat peleburan besi yang terjadi pada abad ke-6 Jadi, pada ke-6 tuh mungkin mania melebur gitu Mungkin ya Permukaan manik memiliki tingkat rendah nikel Namun, tingkat yang berada di dalam menunjukkan meteorit asli Dean Johnson nih dari Open University mengatakan Ia dan timnya menemukan manik-manik yang menyimpulkan bahwa memang benda bersejarah tersebut merupakan meteorit Boom Jadi, si Dean Johnson nih dari Open University mengatakan Ia dan timnya udah menguji manik-manik itu bahwa itu adalah meteorit yang berasal dari luar angkasa Selama 5300 tahun Gila Oke, yang kedua adalah terlihat UFO Waktu astronot itu lagi membetulkan pesawat di luar angkasa Jadi, waktu astronot itu di luar angkasa Direkam oleh kamera dan di kamera itu nampak ada UFO-nya Ini, nih ya Biar kita hidupkan video Bentar-bentar Tuh, tuh, tuh Itu nampak UFO-nya Ya kan Tapi Kita gak bisa percaya juga Oke, yang ketiga adalah NASA menemukan pusaran hitam di planet Neptunus Jadi, di planet Neptunus itu Ditemukan pusaran hitam Memang planet Neptunus itu biru Tau planet Neptunus gak? Nih, tuh Tuh planet Neptunus Lagi Tuh Tuh di atas tuh Oke Dan Sebuah pusaran misterius di permukaan planet Neptunus Baru saja ditemukan melalui teleskop Hubble milik NASA Artikel ini menyeder perhatian pembaca kenal teknoliputan 6 Jadi, kalau mau baca tentang Tentang NASA-NASA itu ada di teknoliputan6.com Jadi, pusaran hitam di Neptunus itu Besarnya senegara Amerika Kebayang gak tuh? Emang nampaknya dari foto Emang segini Tapi Itu sangat Berdampak besar Bagi Planet Neptunus Meski tapi cantik dalam warna biru terang Planet terbesar keempat di tata surya tersebut Diketahui memiliki sebuah Drug Vortex Atau Pusaran Hitam Jadi, di planet Neptunus itu Terdapat pusaran hitam ya Dengan ukuran sebesar Negara Amerika Pusaran tersebut Sebagaimana dilansir Laman Mirror Rabu 29 Bulan 6 Tahun 2016 Baru ya Tercipta bukan tanpa peristiwa Para ilmu menyedot pusaran Diperkirakan tumbuh Di Neptunus selama 22 tahun terakhir Jadi, yang pertama itu adalah Ditemukan Kalung Manik berusia 5.300 tahun Dan yang kedua itu Penampakan UFO Di luar angkasa Yang ketiga adalah NASA temukan pusaran hitam Yang misterius di planet Neptunus Jadi, itulah Tiga penemuan luar angkasa Yang mendetarkan dunia Saya Eksonori Karena Mohon undur diri Dan terima kasih Terima kasih telah menonton!